Halo, selamat malam kakak bunda Malam Apa kabarnya hari ini? Semoga semua edam kalian yang sehat ya Seperti biasa, my collection akan jembring beberapa tas second branded Ya, pastinya semuanya Oke, cek cek badai Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel youtube aku Supaya aku semakin semangat di-review tas second brandednya Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong untuk diperhatikan secara detail Dan jangan di-skip-skip videonya ya Supaya tidak ada informasi yang terlewatkan Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jembring apa aja Ini dia Wah, kakak bunda hari ini ada 4 tas ya Lucu-lucu, keren-keren yang pastinya kakak bunda ya Ini yang pertama, aku punya Gucci Mermong Warnanya unik ya kakak bunda, dia warna putih ya Terus hawe-hawenya juga semua masih bagus, masih aman Next, aku punya Yves Wow, ini juga mewah banget Dia modelannya kayak sling bag gitu Kotak, kamera bag Dan dia lengkap dengan nomor seri ya Nanti aku akan spill kakak bunda Terus next kakak bunda, aku punya Wow, ini ada handbag ya Dari Prada, kulitannya kulitan gajah Mewah banget kakak bunda ya Dan yang terakhir kakak bunda, aku punya channel Ya ini channelnya ada 2 tali gitu Ada rantai sama yang tali kain ya Oke, aku mulai dari yang pertama dulu deh kakak bunda ya Aku mulai dari si Gucci Mermong dulu ya Aku mulai dari si Gucci Mermong ya Dia punya panjang ya, panjangnya di 23 Panjang 23, dia punya tinggi di 16 ya 23 dikali 16, ini yang ukurannya small ke medium Ya, tuh Warna putih kakak bunda jarang ada Biasanya kalau nggak warna hitam ya Hitam, coklat, beberapa kali aku ketemu Kalau warna putih tuh jarang banget ya Oke, aku langsung spill aja ya kakak bunda Untuk kulitannya, semua dia kulit asli Masih aman kakak bunda ya Kalau untuk ciri-ciri Mermong, beberapa kali aku sebutkan kakak bunda Yang paling ketara, yang paling kelihatan itu adalah Kakak bunda perhatikan Dia punya ukuran zigzagnya ini tuh selalu besar, kecil, besar, kecil gitu ya Besar, kecil, besar, kecil Seperti ini Oke, untuk HW-HWannya Yang ini dia masih tergolong aman Ya, masih tergolong aman kakak bunda ya Pemakaian wajar Oke Terus untuk tali, dia bawaan Karena kalau Mermong itu selalu ada dua Ininya ya, si rantainya itu dia mix dengan kulit Ya, seperti ini tuh bawaan Lalu kita lihat dia punya simbol dari GG-nya itu kakak bunda ya Untuk simbol GG-nya itu Dia di ujungnya ini runcing Ya, runcing kakak bunda Lalu untuk di bagian badannya itu Dia terlihat agak lebih besar ya Jadi ada perbedaan ukuran ya kakak bunda Untuk di bagian ujung dan di bagian badannya ya Oke Ini dia untuk bagian depan Bagian samping Bagian belakang ada gambar love-nya Ya, bagian samping lagi Bagian bawah Kaki-kaki Sudut-sudut Kakak bunda bisa perhatikan Semuanya sangat aman ya Oke Dia lengkap dengan rantai Rantai-rantainya juga masih aman ya Kalau dipakai look-nya Aduh ini lucu banget ya Tuh Dia jadi kelihatannya gak terlalu besar Tapi manis banget ya kakak bunda Kalau misalnya dipakai ke mal Jalan-jalan gitu lucu banget ya Bisa di sling Kalau misalnya kakak bunda Mau di solder juga bisa ya Jadi dia dua look Kalau misalnya di sling Sorry Kalau misalnya mau di sling Tinggal ditarik Ya, look-nya dia seperti ini Tuh Ya, lucu ya kakak bunda Tuh Lucu ya Cakep ya Oke Untuk bagian luar Sekilas seperti itu ya kakak bunda Aku lanjutkan ke bagian dalam ya Untuk bagian dalam Dia lengkap dengan satu kancing Tinggal dipencet aja kakak bunda Tuh Dia otomatis akan terbuka seperti ini Nah, aku keluarin dulu ya Untuk isiannya ya Nah, untuk bagian dalam ya Kulit-kulitannya semua masih aman Paling nanti kotor-kotor manja Karena dia warna putih ya kakak bunda Nanti aku balsemin Aku bersihin lagi Ya, terus disidinya Sudah ada mata mutiara Ya, lengkap dengan dua HW Warnanya warna gold Ya, masih tergolong aman Untuk HW-nya Kita lanjut ke bagian dalam Sudut-sudut juga semua masih aman Ya, bagian dalamnya kakak bunda perhatikan Ya, untuk bahan dalamnya ini suede Ya, bahan suede Blue drum-nya yang tebal punya Ya, nah ini dia gak berzipper Ya, ada beberapa Serinya tuh zipper dalamnya Kalau ini serinya dia tidak berzipper Ya, tuh seperti ini Ya, dia bahannya bahan suede Warna krem Dan ini tergolong masih bersih ya kakak bunda ya Terus dia ini kakak bunda ya Dia sudah embosannya Gucci Made in-nya, made in itali ya kakak bunda Dan ini Gucci-nya udah tipis loh Nih, aku tuh paling deg-degan Kalau lihat Gucci yang serinya gini Ini tipis gini ya kakak bunda Biasanya sih sudah ciri-ciri ya Terus kakak bunda lihat Dia bagian atasnya sudah ada logo R Ya, nomor serinya Dia sudah tembus Google Nomor serinya 12 ya Ini 12 ya Dia sudah tembus Google juga Dan dia lengkap dengan tag hitam Nah, tag hitamnya ini yang tebal Ya, tuh Tag hitamnya tebal Tuh, ya Oke Wow, ini cakep loh kakak bunda Aku paling takjub tuh sama ininya nih Nah, sama tulisan Gucci-nya ini tipis banget Bener-bener udah sesuai banget sama yang di counter Ya, oke Kalau misalnya kakak bunda mau ceki Dia punya nomor seri Yuk kita lihat bareng-barengnya Nomor serinya ya Aku udah cek tadi ya kakak bunda Untuk nomor serinya dia tembus Ya, nih Gucci 44-64-74-49-3075 Ya, isinya semua mermong Ya, Gucci mermong Ya Oke Wow, kakak bunda ini cakep banget Nomor serinya tembus ya Terus dia punya blurus WD-nya tebal Tag hitamnya lengkap Ya, matte in-nya itali Paling minus-minus pemakaian wajar aja Nanti sebelum kukirim Pasti akan dibersihkan dulu sama admin ya Kalau ada yang mau si Gucci secakep ini Aduh ini cakep banget ya Terus ukurannya juga ukuran yang paling dicari orang Kalau ada yang mau kakak bunda Si mermong ini aku kasih di harga 870 aja ya Nomor seri tembus ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat ke admin Oke, aku lanjutkan lagi Nah, ini aku punya Prada Ya, ini Prada kulitnya kulit gajah Maka tidak bagus ya Dia punya panjang di 38 Ya Panjang 38 Tingginya 27 Ya, 38 dikali 27 Tuh Lucu, lihat kulitannya Kulitannya sudah dipastikan kulit asli Warnanya cakep Warna baby pink kakak bunda ya Terus dia kalau misalnya Oh bisa, bisa dijadikan tote Karena masuk nih Ya, aku kira tadi modelan handbag gitu aja Tapi ternyata aduh dijadikan tote manis banget nih Aku pakai baju pink ya kan Tasnya jalan-jalan pakai warna pink juga ya Modelnya super mewah ya kakak bunda Lihat Ya, cakep kakak bunda Beneran Kulitannya aduh, nggak usah diragukan ya Ini kulit asli Lihat tebalnya ya Dan ini yang kulit gajah punya Jadi kalau kulit gajah tuh Kulit sapi yang tebelnya Ya, wow Oke Tuh Bagian depannya kakak bunda Lihat dia sudah ada logo Prada Prada Milano Terus dia lengkap dengan mainan-mainannya ya Ini mainannya masih ada nih Prada Biasanya kalau tas-tas mehong ya Kakak bunda tas-tas branded tuh Kayak punya tagnya sendiri gitu loh Ya, ini Prada dan Prada Ya Oke, kita langsung lihat ya Untuk bagian depan Sudut-sudut Semuanya masih aman Ya Semua full kulit Sampai ke bagian talpannya pun Dia Sorry Bagian top handle-nya ini pun Semua kulit Ya Oke Kulit HW-HW-nya juga masih tergolong aman Ya Kakak bunda perhatikan Samping-samping Sisi-sisinya Ya, ini aku buka ya Aduh Aku takut kakak bunda Nanti lah ya Ini aman kok Bagian dalamnya aman Tuh Ya Bagian samping lagi Bagian samping lagi Tuh Ya, aman ya kakak bunda Bagian bawah Kaki-kaki Sudut-sudut Semua masih aman Fetter juga Semua masih aman Ya Top handle-nya masih cakep Oke Kita lanjut ke bagian dalam ya Bagian dalam lengkap dengan Satu ruang berzip Dia punya zipper Sudah Prada Milano Zippernya sudah Prada Milano Ya Bagian dalamnya Wow Ini full kulit loh Ini full kulit Ya Biasanya kuring Kakak bunda Kalau ini full kulit Ya Tuh Sampai ke bagian dalam Dia kulit Lihat Ya kulit Masih bersih Tuh kulit Semuanya kulit Ya Tuh kulit Terus bagian tengahnya Sudah ada take-nya Prada Ya Prada Ya Bagian dalam sini Ada satu ruang Ya Ruangannya ini Apa Bermagnet Ya Dia pakai ruangannya Magnet loh Tuh Ya Prada kakak bunda Ruangannya magnet Ya Biasanya tahu ya Kalau brand-brand Ternama itu Ya Dia pakai ceklekannya Juga yang magnet Tuh Wow Ini bagus banget Ya Aduh aku ngangkat Begini aja Kayak berat gitu kulitnya Ya Kokoh Super kokoh Kakak bunda Prada Milano Ya Kulitan-kulitannya Semua masih aman Biasanya kalau vintage-vintage Bentukannya begini nih Kakak bunda Zipper-zipper Sudah Prada Ya Kalau ada yang mau Kakak bunda Si Prada ini Aduh manisnya Jangan kelewatan Kakak bunda Jangan ketinggalan Bukan kelewatan Jangan ketinggalan Kakak bunda ya Untuk tas sebagus ini Kulitnya aja Aduh Ya Prada Mewah Kakak bunda Aku kasih Hanya di harga 730 Aduh kulitnya Asli 700an aja Kakak bunda ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung Screenshot Kakak screenshot Kakak chat Keadmin Oke Aku lanjut Ini aku punya Chanel Warnanya hitam Panjangnya 26 Panjangnya 26 Tingginya 17 26 Dikali 17 Aku kalau Nggak salah Pernah Punya Chanel Seperti ini Warnanya Kalau nggak salah Pink Atau yang Gradasi Nah Ini Dapat lagi Kakak bunda Warnanya Full black Manis Kenapa? Karena dia punya Dua tali Satu talinya Yang kecil Rantai Ini bisa dijadikan Handbag Kalau misalnya Kakak bunda Nggak suka juga Bisa pakai ini Tali panjangnya Jadi kayak lebih santai Modelnya Sling Tapi kakak bunda Ini si talinya Nggak bisa dicopot Karena dia udah nyatu Sama tasnya udah nyatu Tapi kalau aku bilang Malah tambah Mempercantik tasnya Jadi kayak ada Aksen besi-besinya Makin keren Kelihatannya Oke Cakep Kalau tali panjangnya Dia kain Bisa di adjust Bisa Ini kulitannya Kaviar Ini kulitannya Kaviar Kulitannya Kaviar Terus HW-HW Tergolong Masih aman Walaupun ada Pemakaian Nanti aku bantu Bersihin Disininya Sudah ada Logo Chanel Terus Di bagian Stut-stut Besinya Kiri-kanan Semuanya Sudah logo Chanel Terus Disini ada Contoh kulitnya Ini Biasanya Kayak gini Kalau ada Contoh kulit Biasanya Kulit asli Sudah ada Contoh kulitnya Ini untuk bagian Bagian samping Ujung-ujung Lipatan-lipatannya Aman Bagian belakang Bagian samping Bagian bawah Kaki-kaki Sudut-sudut Masih aman Minusnya Paling kotor-kotor Manja Nanti aku bantu Bersihin Talinya Dua Ada yang rantai Mix Dengan Kain Kainnya Tadi Masih aman Dan ini Bisa di adjust Bagian luar Seperti itu Masih Masih ada Contoh kulitnya Masih ada Contoh kulitnya Ya HW-nya Sudah emboskan Chanel Lanjut ke bagian Dalam Tinggal di puter Ya Tinggal di puter Ya Nah Ini Bagian dalam Seperti ini Ya ini Kerut-kerutan Gitu Kakak bunda Ya Disini Sudah embos Chanel Paris Sudah Open Boat Sudah Open Boat Nah Bagian Dalamnya Kuringnya Warnanya Hitam Ya Warna hitam Satu ruang Kakak bunda Satu ruang Bagian belakangnya Sudah ada embos Chanel Matte in Matte in France Ya Biasanya Emang Kalau caviar Yang Seperti ini Modelnya Pasti Matte in France Ya Lengkap Dengan Satu ruang Berjip Ya Zippernya Sudah Chanel Zippernya Chanel Ya Zipper Chanel Masih bersih Oke Chanel Matte in France Zippernya Sudah Chanel Ya Oke Siapa yang Mau Kakak bunda Si Chanel Ini lucu Keren Kakak bunda Cakep Banget Bisa dual look Bisa modelan Solder Bisa modelan Handbag Maksudnya Atau misalnya Kakak bunda Mau di Slink Juga cantik Sudah ada Contoh kulit Aslinya Kalau ada yang Mau Si Chanel Ini Aku kasih Hanya di Harga 780 Made in France Oke Yuk Kakak bunda Yang mau Kakak bunda Bisa langsung Screenshot Kakak Screenshot Kakak Chat Kak Min Oke Yang terakhir Aku punya Livest Ada ISL Ini kakak bunda Modelnya Camera bag Aku pernah punya Kayak gila Udah lama banget Kayaknya udah 3 bulan yang lalu Kakak bunda Yang ini Baru Dapet lagi Perhatikan ukuran Ya Kakak bunda Panjangnya 24 Panjang 24 Dia punya tinggi 18 24 Dikali 18 Wih Modelnya Lucu Tuh Kotak Gitu Kulit 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 Asli Kakak Bunda Nanti Tinggal Aku Bersihin Lagi Jadi Biar Makin Cangkep Oke Tuh Modelnya Model Camera Bag Ini Bagus Banget Kalau Misalnya Kakak Bunda Pakai Buat Ke Kantor Buat Ke Kantor Lucu Disini Udah Embos Kok Dia Sang Lore Sudah Embos Sang Lore Oke Tuh Cake Ya Udah Embos Besinya Sang Lore Lagi-lagi Kakak Bunda Barang Second Pasti Ada Pemakaian Tapi Kalau Aku Bilang Aman Berarti Untuk Kelasnya Standartnya Second Kalau Baru Pasti Kalau Ini Masih Aman Semua Baru Semua Gak Mungkin Harganya Aku Kasih Segitu Jadi Aku Menyamakan Dengan Kondisinya Tapi Kalau Kualitas Semuanya Aku Rasa Ini Masih Bagus Banget Oke Kulitan Semuanya Masih Aman Kesan YSL Besinya Masih Aman Pemakaian Pemakaian Wajar Terus Di Bagian Pinggirnya Kiri Kanannya Kakak Bunda Bisa Lihat Sudah Embos Seng Loreng Terus Untuk Si HW Ini Dia Bisa Di Adjust HW Masih Tergolong Aman Bisa Di Adjust Talinya Bisa Di Adjust Oke Aku Lanjut Ke Bagian Dalam Bagian Luarnya Sudut Sudut Sudutan Semuanya Bagian Belakang Kulit Kulit Masih Aman Ini Kakak Bunda Bener Kalau Kakak Bunda Cium Begini Kakak Bunda Langsung Bilang Ini Kulit Asli Karena Ini Bau Kulit Banget Lihat Lipetan Lipetannya Semuanya Masih Aman Dan Sudut Sudutnya Masih Pemakaian Wajar Banget Aku lanjut Ke Bagian Dalam Bagian Dalam Lengkap Dengan Satu Ruang Berkancing Disininya Sudah Embos Saing Loreng Paris Saing Loreng Paris Disini Lihat Lipetan Lipetan Wajar Wajar Karena Ini Buka Tutup Sudut 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 Masih Aman Lanjut Ke Bagian Dalam Untuk Bagian Dalam Satu Ruang Dua Ruang Tiga Ruang Disini Bahannya Sweat Disini Bahannya Sweat Pemakaian Wajar Di Bagian Sini Satu Ruang Dua Ruang Di Tiga Ruang Di Bagian Belakang Untuk Bagian Belakang Lengkap Dengan Satu Ruang Berzip Zippernya Bagus Kulit Punya Disini Sudah Ada Tag Saing Loreng Paris Saing Loreng Paris Kaka Bunda Buka Bagian Dalam Yang Berzipper Langsung Ganti Kelihatan Sudah Ada Tag Disini Tulisannya Saing Loreng Dan Seng Loreng Seng Loreng Ini nomor serinya Seng Loreng Nomor seri Ini udah ada nomor seri Biasanya nomor seri YSL itu emang di dalam pocket Jadi disininya Seng Loreng Paris Sama ya Atas bawah sama Di belakangnya langsung Kelihatan Embosan Jaitan Nomor seri Ya Oh Cakep banget Ini kakak bunda Beneran Tuh Suede Bluedu Nya Juga Masih aman Gak kotor Gimana Banget kok Ya Masih aman Ya Pemakaian wajar Namanya second Kakak bunda Ya Kalau masalah Urusan Membersihkan Bersihkan Nanti gampang Nanti admin Yang bersihin Ya Aku bilang Ini Pemakaiannya wajar Aja Ya Pemakaiannya wajar Banget HW-HW-nya Pemakaian Ya HW-nya pemakaian Tinggal nanti Dibantu bersihkan Paling penting Kakak bunda Ini kulit Kulitnya kulit asli Ya Yves Saint Laurent Paris Lengkap dengan Nomor seri Di dalam pocket Itu jarang banget Ada kakak bunda Biasanya Kalau yang sudah Dalam pocket Apapun itu LV Ya Gucci pun ya Tek hitamnya Kalau udah di dalam pocket Itu udah excellent Banget kakak bunda Ya Yuk kakak bunda Kalau ada yang mau Aku kasih the best price Ini jarang ada Modelan seperti ini Jarang ada Dan ini udah vintage Ya Udah vintage HW-HW Semua sudah YSL Ya Ukurannya cantik Manis Mau dipakai kerja Cakep Mau dipakai kondangan Juga mewah Ya Kalau ada yang mau Kakak bunda Si YSL ini Aku kasih di harga 890 aja Aduh ini mewah banget loh Kemarin-kemarin Kalau kakak bunda Perhatikan Aku jual YSL Yang nomor serinya Udah dalam pocket Itu jutaan ya Ini kukasih 890 aja deh Ya Yuk kakak bunda Yang mau Kakak bunda Bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak cek Kak Min Oke Wow Udah habis lagi nih Kakak bunda Istilah aku Terima kasih banyak ya Kakak bunda Yang selalu stay tune Nonton channel youtube aku Jangan bosen-bosennya ya Kakak bunda Nonton channel My Collection ya Kalau misalnya Kakak bunda Ada yang mau tasnya Silahkan langsung Chat ke admin aja Terima kasih semuanya Selamat malam Dadah Dadah